Nurhaida, 49 tahun, seorang ibu rumah tangga warga Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, diamankan oleh tim Resmo Polda Sulawesi Selatan pada Senin 19 Oktober 2020. Nurhaida ditangkap oleh tim Resmo Polda Sulawesi Selatan lantaran melakukan hipnotis. Di Reskrimum Polda Sulawesi Selatan, Kombus Pol Didik Agung Wijanarko membenarkan bahwa jajarannya telah mengamankan pelaku hipnotis. Pelaku penempuan dengan modus hipnotis ini diamankan setelah adanya laporan korban lalu dilakukan penyelidikan. Dikutip dari Tribun Timur, kejadian hipnotis tersebut diketahui terjadi pada 17 Oktober 2020 sekira pukul 1 waktu Indonesia Bagian Tengah. Berdasarkan hasil lidik, anggota Resmo Polda Sulawesi Selatan bahwa diduga pelaku sedang berada di Jalan Poros Asrama Haji, Kejamatan Mandai, Kabupaten Maros. Saat melakukan penangkapan, petugas juga mengemankan barang bukti berupa dua unit handphone, KTP, dan kartu-kartu lainnya. Sementara Kabupaten Humas Polda Sulawesi Selatan, Kompos Pol Ibrahim Tompo mengungkapkan dari hasil interogasi bahwa benar Nur Haida mengakui telah melakukan aksi hipnotis di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar. Pelaku melancarkan aksinya dengan cara mendekati korban yang sedang berdiri, kemudian mengajak korban untuk berbicara dan berhasil mengambil uang dan perhiasan milik korban. Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton